Di survei yang dilakukan 26 September sampai 9 Oktober 2021 hingga 13,9 persen. Jadi kemudian disurvei Lidbang Kompas sejajar dengan Pak Prabowo Subianto. Tergambar juga nggak? Apa yang membuat drastis tuh, Mas Yohan? Ya, kami melihatnya dua survei April sama Oktober ini kan banyak kejadian eksposur pemberitaan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sadis, Penolakan Rakyat Keanis Tertinggi. Artikel dari Anto Cahaya. Meskipun Belpres 2024 masih cukup lama guys, tapi makin kesinikian menarik saja ya untuk ditelisik. Kemayang menjadi tema abadi yang mengganggu hari-hari kita. Apalagi melihat proyeksi para capres di 2024 yang masuk perusaha capres dari berbagai lembaga survei. Dan dari sekian banyak figur, ada kluster dari jalur kepala daerah yang cukup menonjol dan terbilang seksi sebagai pengganti dari sosok Presiden Jokowi dan mereka ini jauh lebih fresh. Setidaknya ada tiga kepala daerah yang berdasarkan survei kerap masuk dalam tiga besar capres case. Bahkan ketiganya ini juga kerap saling tindih dan jegal ya untuk menjadi yang tertinggi sebagai simbol yang dikendaki oleh rakyat Indonesia. Ketiga kepala daerah tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernowo dan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Masing-masing figur ini memiliki karakter tersendiri guys, basic latar belakang yang berbeda dan yang menarik ketiganya ini juga memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda juga. Dan dari ketiga kepala daerah di atas yang sudah berkali-kali menyatakan siapnya pres di berbagai kesempatan dan tidak malu-malu mengutarakan niatnya tersebut, baru Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Sedangkan Anies dan juga Ganjar sejauh ini baru melalui simbol-simbol bukan melalui sebuah pernyataan langsung seperti halnya Ritwan Kamil guys. Ritwan Kamil atau Kang Emil ini juga memang cenderung tidak malu-malu mengutarakan niatnya ya. Selain memang tipikal yang cukup berani, cenderung pelakulakan dan menggendaki demikian, pernyataannya sejauh ini juga tidak menimbulkan kegaduhan yang berarti. Meski ia masih aktif sebagai Gubernur dan semestinya cukup tabu berpikir soal Pilpres. Mungkin akan berbeda juga Anies selalu Ganjar yang mengutarakan niat itu guys. Kemungkinan besar akan menimbulkan kegaduhan. Rupanya kedua kepala daerah itu masih menunggu momen yang tepat. Selain memang masih terlalu dini untuk genit dan mungkin tidak mau dipandang murahan. Apakah itu berarti Kang Emil genit dan terkesan murahan? Bisa saja kita asumsikan demikian. Ibarat gadis perawan yang punya kesempatan dipinang tapi keburu lebih dulu menjajakan diri. Kenes dan mentel minta disegerakan. Hmm, semacam tidak tahan saja ingin segera duduk di pelaminan dan menikmati malam pertamanya. Ya itulah karakter Kang Emil guys. Ia memang selalu percaya diri dan itu tergambar dari penampilannya. Coba saja perhatikan. Ia selalu tampil rapi, klinis, manis dan tentu saja wangi. Bak opa-opa Korea yang siap sapa penggemarnya ya. Tapi tidak ketinggalan skincare yang tampaknya juga mahal ini menjadikannya is very confident. Dan bukti percaya diri Emil ini juga tergambar saat dirinya maju di Pilgub Jawa Barat tahun 2018 yang lalu guys. Emil ini sukses singkirkan tiga pasangan yang lain. Padahal Emil hanya didukung oleh partai kategori bawah dan menengah di Jawa Barat. Emil saat itu didukung oleh partai Hanura, PKB, PPP dan Nasdem. Tapi bisa menjenakan kubu PDIP, kubu PKS Gerindra dan kubu Demokrat Golgar. Lantas bagaimana dengan derajat perimaan dan penolakan dari rakyat Indonesia jika ia nyapres? Saya mengambil dari hasil survei Litbang Kompasi yang termasuk lembaga survei rujukan dari KPU. Sebagai gambaran guys, peta ketiganya dan menjadi landasan opini kita kali ini. Untuk derajat perimaan Ridwan Kamil ini memperoleh sebesar 5,1%. Rakyat menganggapnya layak menjadi calon presiden. Sedangkan yang menganggap tidak layak atau derajat penolakannya ini sebesar minus 0,4%. Derajat penolakan Emil ini relatif kecil ya, tapi sebanding dengan perimaan yang kecil pula. Lantas bagaimana dengan Anies Baswidan? Selama ini memang belum pernah keluar secara gambla guys. Anies menyatakan diri siapnya pres. Akan tetapi, publik sudah dapat menilainya jika Anies ini sangat ngebut jadi RI1. Hal itu dapat dilihat dari gelagatnya selama ini. Terlebih rekam jejak Anies sejak ikut konvensi Partai Demokrat di tahun 2013-2014. Sudah terlihat ambisinya yang mengebu. Figur Anies Baswidan ini juga memiliki karakter dan gaya komunikasi politik yang khas. Membicarakan sosok satu ini memang seperti tidak ada habisnya ya, terutama kontroversinya. Anies ini jago membuat untayan kata kalimat yang dapat membius audiens karena latar belakangnya memang seorang dosen guys. Jadi, bagi yang selama ini mengikuti sepak terjangnya ini bakal hapal. Ia memang tidak pelak-pelakan seperti Emil, Anies cenderung tenang tapi menghanyutkan. Bukan karena tanda dalam tapi yang dimaksudkan Anies cepat bertransformasi sesuai kebutuhan dan ia cenderung tidak konsisten. Contoh yang paling mudah untuk menggambarkan karakteristiknya, saat di Pilgub DKI Jakarta 2017 guys, ia berkolaborasi dengan FPI yang menjadi bulldog setiap menghantarkan dirinya merekursi balai kota. Padahal tahun 2014, Anies ini dengan latang menyebut FPI sebagai kelompok ekstremis. Perhatikan, asal dia membutuhkan ini maka akan cepat berubah. Dan ketika pada tahun 2020, saat FPI dibubarkan oleh pemerintah secara pelahan, ia pun juga mulai menjauhi sekutunya tersebut. Dan baru-baru ini guys, ia mulai dekati NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan 91,2 juta anggota menurut dari sumber Wikipedia tahun 2019. Padahal DNA, XFPI, dan NU, terutama bangsa NU itu sangat bertolak belakang ya, bahkan keduanya juga kerap berkonfrontasi. Tapi kedekatan Anies dengan XFPI dan orma sejenisnya di masa Pilgub DKI Jakarta pada akhirnya menjadi karma. Anies munduh waheng pakerti, merima buah atas perbuatannya sendiri. Bagaimanapun, sebagian besar publik menilai di penjaranya Ahok karena muatan politis. Dan untuk waktu yang satu, dan untuk yang satu ini guys, Anies Baswedan pun juga tidak dapat mengelak takdir dari yang maha kuasa ya, merima balasan melucaranya yang tidak terduga. Secara pelahan semestapun bekerja, baru dua hari berjumpa kembali dengan Farid Obbah. Kemudian pagi putar, saat subuh belum sepenuhnya luruh, Farid Obbah teman Anies di gelandang dan sus88 terkait terduga, teroris. Anies dan terduga ini diketahui memiliki hubungan yang cukup akrab guys. Bahkan dengan sangat bangganya, foto Anies yang sedang baca buku karya terduga ini diposting di Instagramnya. Jika tidak akrab ya, tidak mungkin sampai memperlakukan Anies sebegitu spesial bukan? Pertanyaan rakyat Indonesia, dari mana Farid Obbah mendapati foto Anies yang sedang baca bukunya itu? Artinya diantara keduanya memang terjalin komunikasi intens guys. Nah, sudah barang tentu ya, alat komunikasi dan segala macam yang melekat pada diri terduga teroris ini sudah pasti akan diobrak-abrik habis untuk kepentingan penyelidikan. Dari sini, aparat memegang kartu trufnya dan pada akhirnya panglima tertinggi negara yaitu Presiden Jokowi Dodo mengetahui jeroannya dan sesudahnya memegang remote kontrolnya. Apalagi kabar yang sudah beredar sejauh ini guys, dari rekam jujah para terduga teroris ternyata mendukung Anies Baswedan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Rupanya kembali ingin saling memanfaatkan ya. Ini jelas salah satu air Anies Baswedan yang kian menghancurkan reputasinya. Jadi wajar jika kemudian rakyat Indonesia lantas bergata. Oh, jadi ternyata Anies selain dekat dengan ekstremnya semacam XFPI juga berteman dan didukung teroris? Kalau sudah begitu para buhir politik Anies, para ketua relawan, pendukung, dan simpatisan bisa apa? Well, sekarang kita lihat berdasarkan surveilit Bank Kompas. Bagaimana derajat perimaan dan juga penolakan oleh masyarakat terhadap Anies jikanya pres? Untuk derajat perimaan Anies Baswedan ini memperoleh sebesar 9,6 persen rakyat menganggapnya layak menjadi calon presiden. Sedang yang menganggap tidak layak atau derajat penolakan rakyat ini sebesar minus 7,6 persen guys. Derajat penolakan Anies terbilang tinggi sekali. Kita tinggalkan sejarah Anies selantai sebagaimana dengan Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah 2 periode ini. Sebetulnya jika dibandingkan dengan 2 figur di atas, Ganjar ini memiliki pengalaman sebagai abdi negara yang lengkap guys. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI dan juga gubernur. Artinya Ganjar mengenal selub beluk atau dapur legislatif dan juga eksekutif. Karakter yang dibiliki dan juga gaya komunikasi politik Ganjar ya, ini cenderung cair. Ia sudah terbiasa dengan rakyat kecil. Mungkin karena latar belakang masa kecil hingga kuliah yang terbilang serba susah. Mungkin karena itu sedikit tidaknya membentuk karakternya tersebut guys. Ganjar juga memiliki kemampuan public speaking yang cukup baik, tidak kalah dengan Anies Baswedan yang dikenal raja panggung dan membius audiens. Kemampuan Ganjar memainkan diksi dan intonasi saat berpidato pun juga sejauh ini lumayan apik ya. Sedang untuk pernyataan kesiapannya pres sejauh ini, dari yang bersakutan juga belum pernah menyatakan bersedia. Tapi kena tidak begitu, public juga sudah dapat menerka jika Ganjar juga memiliki hasrat yang tinggi. Ibarat seorang gadis perawan, Ganjar mau tapi malu. Ia cenderung manut aturan, nunggu sinyal dan restu ibu. Meski yang memuji dan yang ingin melamar andri, tapi Ganjar tidak mungkin berani melakahi. Lebih baik diam daripada dikutuk ibu jadi patuh. Meski demikian guys, Ganjar ini juga tidak luput dari terpaan isu yang dinarasikan dan diangkat oleh para pengamat dan kelompok berhaluan oposisi ya. Yang sibuk untuk bahan konten di Youtube demi eksistensi diri. Mengisi waktu akibat dipecah Jokowi juga karena tertarik gemper rincing duit dari iklan yang tidak di skip. Lumayan untuk sambung hidup dan perut. Narasi yang sedang dihembuskan oleh pihak lawan Ganjar baru-baru ini, konon pencapresanya disokong oleh para taipan. Ini mirip dengan Pilpres sebelumnya yang menimpa Jokowi dulu. Sebuah narasi yang cenderung ngawur asal sembur. Mengarah fitnah, bagaimana mungkin? Maju tidaknya Ganjar saja belum jelas dan diputuskan partainya, tapi pembencannya sudah ancang-ancang produksi hoax. Tapi kendati demikian, fakta membuktikan selama ini Ganjar semakin ditekan justru mendapatkan simpatnya rakyat guys. Dikuti naiknya elektabilitas, jadi ini bisa menjadi buah simak lakama bagi lawan politiknya. Nama saja Ganjar atau Ganjaran, yang artinya bisa hadiah dari Tuhan atau sebaliknya sebuah bencana bagi yang berbuat jahat terhadapnya. Baik, sekarang kita lihat berdasarkan survei Lidbang Kompas ya. Bagaimana derajat perimaan dan penolakan oleh masyarakat terhadap pencapresan Ganjar? Untuk derajat perimaan Ganjar Pranowo, ini memperoleh sebesar 13,9% rakyat menganggapnya layak mencari calon presiden. Sedangkan yang menganggap tidak layak dan derajat penolakan, ini sebesar 0,54%. Derajat penolakan Ganjar terbilang kecil ya, hanya 0, seperti ML. Sehingga dari ketiga, figur di atas dapat diambil kesimpulan guys. Ganjar Pranowo memiliki derajat perimaan yang paling tinggi atau dianggap layak menjadi presiden dan derajat penolakan yang relatif kecil. Sementara figur Ridwan Kamil ini memiliki derajat perimaan yang tidak tinggi presentasinya meski derajat penolakan paling kecil. Sedangkan Anies Baswedan ini memiliki derajat penolakan lebih tinggi dari Ridwan Kamil. Hanya saja derajat penolakannya paling tinggi, bahkan antara prosentase derajat penolakan rakyat dan perimaan berbeda tipis. Maka dengan demikian, jika berdasarkan data dan juga fakta di atas guys, Anies oleh rakyat Indonesia dipandang tidak layak menjadi calon presiden Republik Indonesia. Demikian salam dari Anto Cahaya. Gimana nih guys, menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton suara rana kali ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peluang tiga gubernur yang saat ini menjabat, yakni gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam era pandemi, ketiga sosok ini atau kepala daerah ya kata-kata seperti itu, memang memiliki pandemi lebih besar ya dibandingkan dengan orang berlasar belakang menteri. Terima kasih sudah menonton.